Ada 4 keuntungan ketika kita sudah melakukan check-in online pesawat sebelum tiba di bandara Yang pertama, kita tidak perlu mengantri lagi Jika kamu sudah berhasil melakukan proses check-in online Maka kamu bisa langsung menuju ke ruang tunggu boarding pesawat atau ke gate Dengan memperlihatkan boarding pass yang sudah kamu dapat melalui web check-in online Yang kedua, menghemat banyak waktu Periode untuk melakukan check-in online berbeda-beda tergantung kebijakan maskapai Kamu bisa melakukan proses check-in online dari 2 hari sebelum keberangkatan atau bahkan 14 hari sebelumnya Jadi kamu bakal lebih santai dan tidak terburu-buru ketika akan berangkat Ini untuk open check-innya tergantung kebijakan maskapai yang akan kamu naiki nanti ya guys Kemudian yang ketiga, mengurangi resiko ditinggal pesawat Jika kamu belum masuk ke pesawat, maka awak kabin akan segera mengetahuinya Dan akan ditunggu selama beberapa waktu yang ditentukan Selama itu pula, nama kamu akan dipanggil di ruang tunggu Sehingga resiko ketinggalan pesawat bisa diminimalisir Dan yang keempat, prosesnya sangat mudah dan gratis Langsung aja kita ke tutorialnya Untuk tutorial kali ini, kita menggunakan maskapai citylink ya guys Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel youtube aku Karena subscribe itu gratis Sebelum melakukan check-in online citylink, kita baca dulu untuk syarat check-in online maskapai citylinknya Yang pertama, web check-in dan mobile check-in dapat dilakukan untuk pembelian hingga 30 menit sebelum jadwal keberangkatan Untuk keberangkatan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Dapat dilakukan mulai pembelian hingga 45 menit sebelum jadwal keberangkatan Jadi kalau teman-teman beli tiket citylinknya mendadak Ini masih tetap bisa melakukan check-in online 30 menit sebelum keberangkatan Dan 45 menit sebelum keberangkatan untuk dari Jakarta ya guys Kemudian yang kedua, web check-in dan mobile check-in hanya bisa dilakukan oleh penumpang dengan tiket berstatus confirm atau terbayar penuh Tidak ada tunggakan pembayaran atau bukan statusnya booking Jadi kalau teman-teman beli tiketnya dan belum dibayar Teman-teman berpikir nanti akan bayar di Bandara Itu nggak bisa ya guys Jadi tiket yang bisa dilakukan check-in online itu statusnya harus confirm Jika statusnya masih booking itu nggak bisa melakukan check-in online Untuk mengetahui status tiket kita itu sudah terisut atau confirm Teman-teman bisa melihat tutorial aku yang kemarin Cara cetak tiket asli maskapai citylink Disitu akan terlihat tiket kita statusnya sudah confirm atau belum Jadi bukan tanpa sebab citylink memberikan syarat seperti ini Tiketnya harus confirm atau bukan status booking Karena ada beberapa penumpang yang datang ke Bandara dengan memperlihatkan etiketnya Tetapi status etiketnya itu masih booking guys Belum diisut Nah ini terjadi contohnya karena penumpang tersebut terkena kasus penipuan tiket murah dari travel-travel bodong di Facebook Seperti itu guys salah satunya Jadi penumpang tersebut membeli tiket kepada travel bodong yang melakukan penawaran harga jauh di bawah harga sistem Seperti contoh harganya diskon 50% guys Ketika sudah transfer ke travel bodong tersebut itu dia dikirimin etiket dari travel tersebut Yang statusnya itu seperti sudah bisa melakukan keberangkatan saat di Bandara Nah teman-teman harus melakukan pengecekan seperti yang aku tutorialkan kemarin Cara cetak tiket asli maskapai Nanti disitu akan terlihat guys apakah tiket kita itu statusnya confirm sudah terisut Atau masih status booking itu akan ketahuan disitu Jadi saran aku sih kalau teman-teman beli tiketnya di travel yang menawarkan harga sangat murah Itu jangan diambil ya guys yang paling aman beli tiketnya di travel online seperti travelokatiket.com Seperti itu guys Ataupun teman-teman bisa beli tiket citylink di website resminya citylink langsung itu paling aman Kemudian yang ketiga untuk proses validasi check-in penumpang wajib memasukkan 6 digit code booking Dan nama terakhir penumpang nanti kita langsung ke tutorialnya kita coba seperti ini ya guys Dan yang terakhir penumpang harus berada di ruang tunggu 40 menit sebelum jadwal keberangkatan Jadi untuk boarding time atau waktu masuk ke dalam pesawat itu biasanya 30 menit sebelum keberangkatan Jadi jadwal yang paling aman teman-teman berada di dalam ruang tunggu adalah 1 jam atau 40 menit paling telat sebelum jadwal keberangkatan Sekarang kita lanjut ke tutorialnya Di sini aku sudah memegang tiket citylink yang telah diisut statusnya confirm Dan di sini aku melakukan check-in online 2 hari sebelum keberangkatan guys Kita masuk ke google kemudian ketik check-in citylink Di sini kita pilih yang paling atas book.citylink.co.id Kemudian di sini ada syarat check-in online ini yang tadi kita baca di depan guys kita klik ok aja Kemudian masukkan nomor konfirmasi atau kode booking dari etiketnya dan nama belakang penumpang Kita masukkan nomor konfirmasi dan nama belakang penumpang Kita masukkan nama belakang dan kode bookingnya guys Kode booking itu ya nomor konfirmasi itu yang ODK 2MM ini ya Kemudian di sini kita klik yang fanbooking Nah di sini teman-teman bisa melihat sudah keluar untuk tampilannya Ini teman-teman pastikan sudah dicentang untuk yang tulisan check-in Jadi ini ada satu penumpang dewasa dan satu bayi Atas nama Lia Astuti dewasanya dan bayinya Miss Raya Maulidina itu ya guys Di sini kita centang yang tulisan check-in Kemudian ini yang kedua ini anak check-innya kita centang juga Dan yang ketiga check-innya kita centang juga guys Jadi di sini ada empat penumpang tetapi nanti kita akan mendapatkan tiga kursi aja guys Karena yang bayi ini nanti dipangku oleh ibunya ya Jadi tiga kursi ini nantinya akan sebaris karena kita melakukan check-in online-nya bersamaan Dengan satu kode booking yang sama Pastikan sudah dicentang semua yang tulisan check-innya Dan jangan sampai ada yang ketinggalan Karena ini check-innya gratis Kita tidak memilih kursi ya guys Kursinya itu nanti dari sistem jadi teracak nomor berapa Tetapi kita tetap satu baris karena kita satu kode booking Kemudian kita scroll ke bawah Dan di sini kita klik yang continue Scroll ke bawah lagi Kita centang yang tulisan ya saya telah membaca dan memahami informasi keamanan penting ini Ini adalah informasi terkait barang-barang berbahaya yang tidak boleh kita bawa ke dalam pesawat ya guys Kita centang kemudian klik continue Nah di sini kita sudah sampai tahap akhir Di konfirmasi lagi untuk tiba di bandara Itu tepat waktu Jangan sampai ketinggalan pesawat Dan 30 menit sebelum keberangkatan Untuk penerbangan domestik Itu kita sudah masuk ke dalam pesawat guys Di sini kita langsung klik aja yang tulisan check-in now Nah di sini sudah muncul guys boarding pass online kita Ini secara acak diberikan oleh CityLink untuk kursinya Seatnya di 16A untuk yang dewasa Kemudian yang bayi juga 16A Kemudian yang anak Yang pertama ini di 16B Dan yang kedua ini di 16C Jadi tetap sebaris Teman-teman tidak perlu khawatir Karena satu kode booking ya Kita scroll ke bawah Dan klik yang tulisan print boarding pass Jadi setelah kita klik yang tulisan print boarding pass Maka boarding pass online ini akan berubah filenya menjadi pdf guys Nah ini akan lebih memudahkan kita untuk menyimpannya Dan nanti menunjukkannya ke petugas di bandara Nah ini teman-teman bisa lihat ya Untuk boarding pass online berupa filenya Ada informasi terkait boarding timenya Yaitu 30 menit sebelum keberangkatan Untuk keberangkatannya jam 13.30 dari Balikpapan menuju ke Jakarta Kita melakukan boarding time atau masuk ke dalam pesawat Itu jam 13.00 guys Atau 30 menit sebelum keberangkatan 13.30 ini Untuk seatnya di 16A Dan disini sudah ada juga barcode-nya guys Yang bisa kita tunjukkan nanti ke petugas Ini kalau teman-teman tidak membawa bagasi terdaftar Bisa langsung ke ruang tunggu aja Dengan menunjukkan boarding pass online ini ke petugas bandara Tetapi kalau teman-teman itu membawa bagasi yang nantinya akan ditaruh di bagasi terdaftar Teman-teman tetap harus ke counter check-in untuk menaruh bagasinya guys Dan untuk kursinya teman-teman tidak perlu khawatir Karena nanti di dalam pesawat kursinya tetap sesuai dengan seat saat boarding pass online ini kita lakukan Tetap di 16A, 16B, 16C seperti yang aku contohkan ini guys Seperti itu Oke guys jadi itu tadi sharing aku terkait cara check-in sitiling gratis Saat membawa bayi Empat nama masih bisa duduk satu baris asalkan satu kode booking Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton videonya sampai selesai Semoga informasinya bermanfaat Dan kamu juga bisa bagikan video ini ke teman atau kerabat kamu guys Dan untuk kamu yang ingin terus dukung channel youtube ini agar berkembang Bisa bantu dengan cara di subscribe Agar aku lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang menarik dan terupdate Seputar travel dan juga pariwisata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on the next video